terkadang kita lupa bahwa negeri ini menyimpan banyak sekali pedesaan dan perkampungan tak jarang ada di lereng perbukitan juga bergurungan yang membuat kita tenang berada di sana walaunya sebentar dan ramah tamah warga menjadi ciri khas yang tak pernah berupa setiap kunjunganku ke belosok desa melihat lebih dari kamera jujur apa adanya selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini udah sampai di kampung yang saya tuju tapi ini belum tahu apa namanya jadi mudah-mudahan ini ada warga yang di awal-awal video tadi masih sulit jalannya yang mudah ada warga nanti kita tanya-tanya Pak ini dua rumah tapi nanti kita coba tanya yang di ini kelihatannya masih ada rumah-rumah lagi ya nanti kita tanya yang di sebelah sana tapi ini mobil udah bisa ya tapi oh ini udah bisa lah ini mobil bisa cuman belum dicor yang ini cornya rusak atau belum dicor angin ini bener-bener hantar teman-teman jadi ngebut anginnya ah masya Allah kayak gini nih sampingnya sampingnya kayak gini nih gunung-gunung kayak gini oke sekarang kita lanjut lagi ini kayu apa ya kayu jati jati sama sono juga ada makasya Allah yang ke arah sana itu area ladang teman-teman tuh bener-bener ah cerminan pedesaan jawa timur teman-teman jadi masih ah gimana ya masih dipertahankan untuk alamnya butarnya kayak gini masih bagus ya jadi seperti inilah teman-teman sudut mata kamera dari tulung agung ini jalannya masih tanah ya ini oh ini rumahnya udah kelihatan nih jadi mudah-mudahan channel ini bisa menjadikan apa ya ketidaktahuan buat teman-teman yang mungkin belum pernah kesini jadi supaya nanti bisa tahu seperti apa kampung di daerah sini tapi ini daerah mana saya juga belum tahu nanti kita tanya terus supaya bisa menjadikan referensi mungkin kalau mau jalan-jalan dari sini yang udaranya masih bener-bener fresh dan saya mungkin gimana ya pokoknya video-video saya di YouTube itu memang bener-bener bisa menjadikan sudut pandang buat teman-teman melihat Indonesia dari sudut kamera yang sejujurnya ini tanpa ada rekayasa jadi biar teman-teman puas melihatnya ini ada beberapa rumah yang di awal video tadi dua rumah kalau sini ada juga beberapa rumah ini sekarang kita lanjutin ke sini ini mungkin rumah yang terakhir ya teman-teman kelihatannya sih rumah terakhir kayak gini kelelengnya kayak gini ini buat yang calon ditanami untuk ke depan musim hujan yang akan datang ini gadung sudah mulai tumbuh ini gadung ini ini juga bukit lagi terus sebelah sini juga bukitan saya overcoming ini ada musjola musjolannya bagus ya eh Mereki desainnya mana mas tumpak caleng boleh dukungan tempat caleng kalau desainnya kalau kecamatan campur darat gitu ya kalau masnya asli sini ya kalau disana udah habis rumahnya berangkat berapa rumah yang ke atas lagi berarti yang yang di atas masih ada lagi tapi jalannya ini lurus ya ini terus berikotasi nah itu tadi teman-teman untuk alamat dari kampung ini jadi seperti ini ini teman-teman suasana di Kampung Tumpak Jaleng jadi tenang ya tenang terus damai dikonggol jadi ini tadi ada berapa 11 kakak jadi ini katanya yang tahu sejarah dari kampung ini Oh ini ada Oh berarti rumah yang ini 12 tadi ini berapa ya saya di awal video 2 terus 3 4 5 6 7 8 9 Oh ya bener ini 10 kakak Pak hehehe oke kelapa-kelapa jangan video YouTube hehehe 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 oke ini kita lihat-lihat sedikit sejarahnya tempat caleng namanya ini 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 tadi yang eh tawakan sejarah desa ini jadi masih istirahat jadi kurang lebih seperti ini suasananya ini kita lihat wikotasnya wanita kriomalih pak ini kita terus ada ini 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 Untuk perumahan yang terakhir teman-teman Wah ayamnya kayak gini tuh Aring Nah ini udah rumah yang terakhir Dua rumah Itu tadi katanya ada lagi Tapi yang kesewana Tapi udah masuk Bukan wilayah sini Jadi udah beda lagi Tumpak calang Nama dukwanya itu Pak Janang Pak Ini pun yang terakhir Oh gitu Kalau yang melampang-melampangnya Kita melampang video Video Youtube Ini cuma Pak Iwau Yang merupakan Medan-medan yang merupakan Iya lah Iya Cerasnya merupakan Ini kalau wari-wari Ini kan wari-wari Dia kan wari-wari Bukan itu Oke Tapi medan-medan ini Sakit Tapi ada gandengan Tapi Gria setunggal ini Iya Mereka pun di namanya Apa ini Dusunnya jingreng Jingreng Bisa pakai serjau kecamatan pentanggung gunung Oh pentanggung gunung ini Tapi ini namanya setunggal ini Gria ini Gria ini Itu perkampungan itu loh Mata 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 pencarian itu Dari Mata pencarian itu Dari Mata pencarian itu apa Pak Ngarit 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 Dari sini Dari sini itu Tanamnya kalau musim hujan Jadi Tadah hujan lah Untuk Air Untuk airnya Terima kasih Makasih Monggo Pak Sekian dulu teman-teman video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekian Tidak Tidak Terima kasih.